Setelah terlibat langsung dalam operasi penumpasan G30 SPKI baik di Jakarta dan Jawa Tengah, Sintong Panjaitan, kemudian oleh Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat, RPKAD, diperintahkan balik kandang ke markas RPKAD di Cijantung. Tugas baru menanti Sintong. Sintong diperintahkan memimpin satu regu pasukan baret merah untuk diterbangkan ke Irian Barat atau sekarang. Tugas yang diemban Sintong tak kalah berat, diperintahkan untuk memadamkan pemberontakan suku Arfak di bawah pimpinan Lodewik Mandacan di Irian Barat. Dalam buku, Perjalanan seorang prajurit para Komando, yang disusun Hendro Subroto, Sintong bercerita, ketika pasukan RPKAD mendapat tugas menutup padepokan Mbah Suro, Sintong mendadak ditarik ke Cijantung. Akhirnya, kompi Tanjung yang bergerak ke padepokan Mbah Suro. Oleh Komandan RPKAD, Sintong ditunjuk memimpin tim baret merah yang akan diterjunkan ke daerah Kepala Burung, Irian Barat. Tim ini ditugaskan untuk mengatasi pemberontakan suku Arfak di bawah pimpinan Lodewik Mandacan. Peristiwa itu terjadi awal tahun 1967. Sintong pun segera berangkat ke Cijantung, markas RPKAD, lalu membentuk tim yang diberi nama Tim Irian Barat. Tim ini kekuatan satu kompi yang diperkecil atas sebanyak 50 orang personel. Setelah tim terbentuk, esoknya Sintong dan anak buahnya terbang ke Manokwari dengan menggunakan pesawat Hercules Auri. Pada tanggal 6 Januari tahun 1967, tim Irian Barat RPKAD pimpinan Sintong tiba di lapangan terbang rendani, Manokwari, kemudian bergerak ke lokasi tugas dan langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Ketika itu Manokwari atau di daerah Kepala Burung yang jadi ibu kota Kabupaten Manokwari keadaannya kacau dan mencekam, terjadi penghadangan demi penghadangan oleh pemberontak Mandacan. Penghadangan ini tidak hanya terjadi di luar kota, tetapi juga di dalam kota. Bahkan penghadangan juga terjadi di kota kecamatan Warmare dan Ransigi. Terima kasih telah menonton!